Halo Sobat, Pintu Theater 1 telah dibuka Kali ini Mimin mau ngebahas salah satu film yang menarik pada tahun 2022 Film ini berjudul Nor Bow Film ini mengisahkan tentang skandal perusahaan Dimana seseorang pria cerdas menggelapkan dana hingga memanipulasi semuanya Karena keadaan yang terdasar Atas bagaimana keseruan film ini tanpa menunggu banyak lama Mari kita mulai intronya Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria parubaya bernama Paul Ia sedang mendatangi sebuah tempat di bawah jembatan Dirinya membawa sebuah bunga di sana Karena tempat itu adalah lokasi anak Paul meninggal Setelah itu saat pulang Paul di rumah didatangi oleh George Yang mana dia adalah seorang karyawan di perusahaan investor saham Saat berbincang Paul mengatakan bahwa dirinya berniat menginvestasikan harta waris milik anaknya Tapi ternyata ada hukum perlindungan yang menerangkan bahwa hal tersebut tidaklah mudah George pun menyarankan agar Paul berinvestasi pada perusahaan evaluation Dimana dia menerangkan perusahaan ini menyediakan invest hak waris Paul pun bersedia menginvestasikan sesuai dengan saran George Berpindah pada seorang pria yang bernama Eric Asselin Seorang akuntan pengawas komisi keamanan keuangan QB Nampak Eric sedang bertemu bersama rekannya membahas tentang dana investasi Dan berbagai ajuan persetujuan dari perusahaan Norborg Kemudian Eric pun bertemu dengan seorang pria bernama Vincent Yang mana dia adalah pemilik perusahaan Norborg Eric pun memeriksa ajuan dari Vincent Nampak Eric mulai menanyai keterlibatan Vincent Dengan salah satu perusahaan yang hampir bangkrut tersebut Dengan cara meminjamkan uang Mendengar hal itu Eric pun jelas menanyai sumber daya Vincent Namun dirinya tak menyebutkan Vincent hanya meyakinkan bahwa semuanya legal Eric pun memperingatkan bahwa Vincent tetap harus memberikan bukti sumber dana Jika ingin lolos ajuan Eric juga menawarkan bantuan jika Vincent memerlukan Setelah itu Eric pun pergi pulang ke rumah Di rumah Eric yang berniat merebahkan diri untuk beristirahat Malah harus dibuat pusing kembali dengan pertanyaan istrinya dan permintaan istrinya yang sedang hamil Bahwa dia ingin memiliki sebuah rumah untuk anaknya ketika lahir nanti Tak lama setelah itu Vincent menghubunginya Meminta bantuan agar Eric dapat meluluskan pengajuan dana investnya Di sisa waktu yang hanya sebentar lagi Vincent juga bahkan akan memberikan sejumlah uang Jika Eric dapat segera meluluskan Singkatnya mereka berdua pun bertemu Eric menanyakan terkait uang komisi yang dijanjikan oleh Vincent untuk meluluskan ajuannya itu Vincent pun mengatakan dirinya bersedia untuk membayar setengahnya dahulu di awal agar Eric percaya Mendengar hal tersebut Eric pun langsung berangkat ke kantor untuk menjalankan bantuannya itu Eric mulai mencoba mengerjakan pengajuan yang diminta oleh Vincent dengan sangat hati-hati Sebab dirinya takut ketahuan Kemudian setelah dipelajari di waktu yang berbeda Eric pun mendatangi Vincent memberitahu bahwa sumber dana yang harus diberikan Vincent itu tetap wajib Dan nanti akan ada penyelidikan namun Eric menekankan bahwa pemimpin penyelidikan itu adalah Eric sendiri Selang waktu beberapa bulan anak Eric pun sudah lahir namun terlihat istrinya masih mengeluhkan Sebab rumah impian yang dijanjikan oleh Eric itu masih belum terwujud Kemudian Eric yang sebelumnya sudah meloloskan ajuan Vincent itu kini bertemu kembali dengan Vincent Dengan pembahasan yang berbeda Di sini Vincent yang paham dengan kejeniusan dari Eric Dia menawarkan menjadi pemimpin keuangan di Norburg dan meminta rekomendasi untuk wakilnya juga Eric pun nampak bersedia bekerja di bawah kepemimpinan Vincent Kemudian mereka pun pergi ke sebuah bar Di sana Eric menanyai Vincent tentang kesepakatan bisnis Bahkan Eric juga menanyai hubungan dan keterlibatan antara Vincent dan staf menteri keuangan yang ikut dalam bisnisnya sekarang Vincent pun tak sungkan bercerita tentang bisnisnya yang diawali dari pertemuan tidak sengaja bersama kawan lamanya Tentang membuat perusahaan dengan meminjam uang Kawan lamanya itu membantu mengajukan peminjaman dana uang tersebut Dan meminta imbalan dari uang itu jika berhasil Singkatnya, peminjaman itu pun berhasil didapatkan dari pemerintah Vincent juga bercerita pada Eric bahwa dirinya memutarkan dana awal itu dengan bermain-main investasi dan peminjaman uang pada perusahaan lain Untuk modal awal pembentukan Norburg Meski dirinya tetap harus membayar hutangnya tersebut Singkatnya, Eric pun resmi mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya Dan dia pun menerima pesangonnya dari perusahaan Setelah itu, Eric bertemu dengan Vincent Membicarakan gaji yang harus dibayar oleh Vincent untuknya Berdasarkan kesepakatan sebelumnya Begitu juga dengan bonus nantinya Malam harinya pun, Vincent langsung mencairkan uang dan membayarkan gaji Eric saat itu juga Di hal tersebut, Eric penasaran mengapa bisa seperti itu Vincent pun menjelaskan beberapa trik liciknya yang tidak dapat diketahui dan membuatnya aman-aman saja Kemudian di kantor, Eric pun mulai bekerja dan Vincent memperkenalkan Eric pada seluruh karyawannya Bahwa Eric ini menjadi pimpinan keuangan di perusahaannya Di sana, Eric langsung menyatakan dirinya berharap dengan bergabungnya Eric perusahaan akan lebih maju dengan pesat Perusahaan Vincent itu pun memulai kembali bisnis di pasar Swiss Terlihat Vincent dengan hebatnya dapat menarik banyak minat investor yang membuat dana terus mengalir masuk Meski begitu, Vincent dan para pekerjanya dengan liciknya merubah semua catatan angka yang membuat perusahaannya lebih untung Hal itu pun terus menerus dilakukan hingga satu waktu Vincent sempat tidak sadar mengirim laporan yang salah Satu di antara karyawannya sadar namun tidak keburu dicegah sehingga terkirim pada investor Hal tersebut jelas membuat semuanya terkejut, namun untungnya investor tidak mempermasalahkannya dengan besar meskipun rugi Kemudian di waktu yang berbeda, Eric melaporkan pada Vincent bahwa akan ada inspeksi dari komisi keamanan nanti Vincent dengan santanya mengatakan untuk hal tersebut cukup mereka menyiapkan data laporan palsu saja Mendengar itu, Eric pun sontak tidak menyetujuinya karena baginya penting sekali membuat rencana yang panjang dan mengamankan semuanya dengan terstruktur Eric pun membuat rencananya dan akan memimpin dari rencananya itu serta Vincent harus membantu jika Eric memerlukan bantuan Selang beberapa waktu kemudian, petugas dari keamanan pun datang Di sana Vincent langsung menyambut baik para petugas tersebut Dan tak lama datanglah Eric mendatangi mereka semua Di sana terlihat para petugas itu kaget karena mereka tidak menyangka Eric ada di perusahaan Vincent Eric memang sudah dikenali dengan segala kejeniusannya dalam menangani permasalahan dan lesatan kehebatan ide-idenya Petugas yang bernama Maria pun langsung memulai pemeriksaannya dengan menanyakan sertifikasi pendirian perusahaan dan lain sebagainya Ternyata Eric mengalami kendala sebab ada beberapa data yang hilang dan hitungan yang salah bahkan janggal Akhirnya mereka meminta agar petugas kembali lagi karena berkasnya tertinggal Setelah itu Vincent pun menyuruh Eric agar menyiapkan segala berkas yang hilang itu Hingga membuat semua yang diperlukan agar dapat mengemankan dari Inspeksi Petugas Komisi Keamanan Eric pun menyuruh semua karyawan untuk bekerja memaksimalkan waktu untuk mempersiapkan semuanya Mereka semua pun mulai merekayasa bukti membuat berkas palsu bahkan menghancurkan segala hal yang dirasa tidak aman Semuanya itu pun diselesaikan dengan cepat Kesokan harinya para petugas yang dipimpin Maria pun sudah ada di kantor Vincent Maria langsung meminta segala berkas pendukung pada beberapa rentang waktu Mendengar permintaan Maria, Eric dan Vincent pun berpikir keras dan mencoba tidak memperlihatkan kepanikan Lalu Eric beranjak ke ruangan IT untuk merubah dan menyusaikan file yang diminta oleh Maria itu Sedangkan Vincent meminta agar Maria sabar menunggu karena filenya sedang disiapkan Namun terlihat Maria rupanya tidak begitu sabar dan langsung ingin melihat sendiri berkas yang dia butuhkan itu Namun saat dibuka file rupanya error Vincent pun beralasan bahwa servernya sedang down Maria pun tidak ingin tahu berkas yang dia butuhkan harus segera diberikan padanya Dan nanti Maria akan membawa petugas yang lain untuk datang sembari Maria beranjak pergi dari ruangan itu Di sisi lain Eric pun terus berusaha menyelesaikan dengan waktu yang tersisa berkas rekayasa yang sedang ia buat menyesuaikan keinginan Maria Untungnya Eric masih sempat mencetak dan memberikan berkas itu pada Maria Terlihat saat diperiksa oleh Maria rupanya berkas itu aman sehingga Maria tidak ada alasan untuk melakukan inspeksi kembali Setelah itu perusahaan Norbrook pun kini memulai ikut pasar investasi saham Di sana Vincent melakukan berbagai kerjasama salah satunya di Chicago dengan perusahaan Molton Setelah selesai kesepakatan itu pun mereka merayakan kerjasamanya itu Sementara rupanya Maria masih meragukan data informasi perusahaan Vincent Maka Maria kini membuat laporan untuk adanya jadwal proses penyelidikan melalui jalur hukum Selanjutnya terlihat kini perusahaan yang dipimpin oleh Vincent ini berkembang cukup pesat Kali ini Vincent menemui pemilik perusahaan Evolution Di sini Vincent langsung menawarkan bahwa dirinya akan membeli saham perusahaan tersebut Vincent juga menambahkan bahwa dia akan memberikan pemulus berupa bonus Dengan penawaran Vincent yang cepat itu maka kesepakatan di antara mereka pun lancar Dengan resminya perpindahan ke pemilikan itu Perusahaan pun memberikan informasi tersebut pada para investor Termasuk pada Powell yang menginvestasikan harta warisnya waktu itu Vincent yang sudah berhasil mengakui sisi perusahaan Evolution itu pun langsung mengadakan pesta Rupanya dalam pesta itu George temannya Powell juga ada di sana Nampak George terus memandang dan mengawasi gerak kerik Vincent yang mana George seperti memperlihatkan ketidakpercayaannya Setelah itu George mendatangi rumah Powell dan mengatakan perusahaan Evolution kini sudah diakuisisi Dan George akan berusaha untuk mengeluarkan uang Powell dari sana Karena George memang merasa tidak percaya kepada Vincent Kesokan harinya Vincent didatangi oleh Eric yang langsung menegurnya Sebab tindakan dan keputusan Vincent dalam mengakui sisi beberapa perusahaan selalu mencolok Dia pun menyarankan Vincent agar tidak melakukan tindakan seperti itu Bukannya menerima saran itu Vincent malah memberitahu bahwa dirinya baru saja mendapatkan kesepakatan yang baru Dan dia memberikan sebuah tiket untuk Eric pergi berlibur Eric masih tetap khawatir karena tindakan Vincent itu dapat menarik perhatian komisi keamanan Di sisi lain George tiba-tiba mengabari sahabatnya tentang investasinya yang mana dia menyarankan agar menyimpan saja uangnya Dan ternyata George sudah menerima sebuah tiket liburan juga dari Vincent Selanjutnya di hari berbeda Vincent ditemui oleh seorang pria bernama Frank Dia adalah seorang detektif yang kini sedang menyamar menjadi jurnalis untuk menyelidiki Vincent Tanpa dicurigai Frank pun mulai menanyai pendapatan perusahaan dan pengaku sisian beberapa perusahaan oleh Vincent Beberapa pertanyaan yang terus dilontarkan itu membuat Vincent bingung menjawabnya Hingga akhirnya Vincent terjebak dan bercerita tentang pendapatan pribadinya yang sangat besar Dan ternyata perihal pendapatan Vincent itulah yang dinaikkan sebagai judul besar dari berita yang tayang perusahaan Norburg tersebut Hal itu membuat Eric sangat terkejut karena pernyataan Vincent itu sangat berpengaruh bagi kepercayaan investor Tak lama kemudian Vincent pun dihubungi oleh seorang manajer yang mempunyai investasi yang sangat besar di perusahaannya Vincent pun dipanggil dan dimintai penjelasan tentang pernyataannya Di sana mereka pun tak mau banyak berasumsi lebih Mereka langsung menarik semua investasinya yang besar dari perusahaan Norburg Vincent tidak bisa melakukan apa-apa karena memang keputusannya sudah bulat Atas pernyataan Vincent diberitai itu rupanya tak hanya investor besar yang kecewa Investor kecil pun turut ramai menarik segala investasinya dari perusahaan Norburg Menanggapi hal tersebut, Eric pun meminta agar Vincent membuat pengungkapan pajak yang bisa meredakan kondisi Tapi Vincent tetap malah ingin melawan berita tersebut Dengan kekacauan itu, Eric pun meminta cuti dengan alasan ingin menyelesaikan usahanya yang dulu Mengetahui Vincent pasti keberatan Eric pun mengatakan dirinya akan mencarikan penggantinya sebentar dari waktu cutinya Eric pun mendatangi seorang pria bernama Julian Eric menawarkan posisi wakil keuangan untuk membantu Eric Julian pun sepakat untuk ikut Singkatnya Julian pun mulai bekerja dan ternyata dia menemukan beberapa kejanggalan dari dana investasi Eric pun menjelaskan bahwa hal itu bisa jika perusahaan cepat majunya Eric lalu meminta agar Julian menangani selisihnya Tak lama kemudian Vincent dan yang lainnya mendapatkan kabar bahwa pihak komisi keamanan kini telah memblokir transaksi yang baru di pasar saham Vincent jelas sangat kaget karena sebelumnya aman-aman saja dan sudah disetujui Mereka yang mencoba menanyakan alasannya pun ternyata tidak ada yang memberikan penjelasan Bahkan tidak hanya itu kini datang juga surat panggilan Eric pun yakin bahwa hal itu jelas ada hubungannya perihal akui sisi saham Kemudian Eric disana mengatakan bahwa di persidangan nanti dia sangat yakin akan membuat kondisi baik-baik saja Dia juga sudah menyewa seorang pengacara Meski begitu Eric meminta sejumlah uang yang lumayan besar untuk dirinya membeli rumah Vincent pun memberikannya dan meminta Eric agar menyelesaikan masalah di persidangan Singkatnya di persidangan ternyata Eric membatasi pembicaraan tentang yang melibatkan Eric saja Dan tidak mau menjawab yang tidak ada kaitannya dengan dirinya Itu berarti terlihat kini Eric sedang mencoba mengamankan dirinya pribadi Karena Eric juga meminta jika perihal yang lain lebih baik menanyakan langsung pada pimpinan perusahaan Yaitu Vincent Beberapa waktu kemudian setelah sidang itu pun kini Vincent mendapatkan panggilan Jelas dia langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Eric Vincent juga menduga Eric seperti lepas tangan Eric pun menjelaskan bahwa semuanya baik-baik Dan kemungkinan pengadilan hanya ingin mengkonfirmasi saja Kemudian saat Eric pergi rupanya dia bertemu dengan Frank Eric pun berhianat dari Vincent karena kini Eric sudah bersedia menjadi mata-mata Dan mengumpulkan segala skandal yang ada di perusahaannya Eric pun di kantor langsung menyalin semua berkas perusahaan Tanpa pengetahuan siapapun dan memberikan pada Frank Selanjutnya pada pertemuan tertutup seluruh orang Vincent termasuk Eric berkumpul mendiskusikan permasalahan yang kini terjadi di perusahaannya Yang mana kini setelah dihitung bahwa jumlah penggelapan mereka begitu banyak Begitu juga uang para investor yang sudah digunakan Eric yang berada di sana hanya diam dan mencatat segala informasi yang didapatkan Pada malam harinya ternyata Vincent mendapatkan solusi Untuk mengikat para petinggi perusahaan dengan berencana memberikan saham perusahaan Secara merata pada mereka agar setia Eric yang jelas tidak mau terjerat pada permasalahan itu pun Langsung bergegas mengambil data inti sebelum kesepakatan itu diresmikan Singkatnya kini Eric sudah mendapatkan data inti skandal perusahaan Dia langsung menemui Frank Namun sebelum memberikan data itu Eric meminta kesepakatan yaitu Eric ingin dia terbebas dari masalah perusahaan Dan perlindungan dari kepolisian bahkan meminta sejumlah uang Frank pun sepakat dengan meminta Eric kecuali sejumlah uang Karena Frank tidak bisa memutuskan Kecewan harinya Eric didatangi Julian yang ingin mengetahui sistem keuangan perusahaan Eric pun mengajak Julian untuk melihat sistemnya langsung pada karyawan yang lain Namun rupanya tidak diizinkan Dia pun pergi meminta akses pada Francis yang mana Eric memaksanya agar memperlihatkan Terlihatlah banyak data transfer ke rekening pribadi Vincent milik uang investor Julian yang baru saja melihat hal itu pun memutuskan ingin melaporkan itu semua Yang membuat Eric jelas sepakat Dan Eric pun langsung menghubungi Frank karena Eric sudah memiliki orang-orang Yang juga siap bersaksi membongkar skandal Vincent Selanjutnya Eric pulang ke rumah dan mengambil uang hasil pemberian dari Vincent sebelumnya Eric lalu menguburkan uang itu agar tidak ada yang dapat mengetahuinya Kecewan harinya di kantor saat Vincent meminta bantuan Eric Terlihat Vincent merasa ada yang aneh pada diri Eric Karena beberapa waktu Eric dirasa sangat mencurigakan Namun Vincent belum dapat membuktikan apapun Kemudian terlihat Eric kembali mendatangi Frank untuk memberikan bukti pengelengkap untuk pencerat Vincent Dengan bukti itu pun akhirnya kepolisian pun langsung melakukan penggeledahan pada kantor Vincent Dan Vincent dijemput di kediamannya untuk ditangkap Dan film pun tawa Terima kasih